Halo, Pak Anak. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Bisa didengar ya, Bu. Silakan, Pak. Iya. Oke, oke. Baik, baik, baik. The recording is started. Penutupan di kelar jaring manajemen Google Classroom yang diselenggarakan oleh guru mengajar untuk nusantara bergumun bekerja sama dengan persatuan guru seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Siwano selaku ketua umum umur yang saya ingin Bapak Dr. Muhammad Patah MPD selaku ketua umum pengurus besar persatuan guru seluruh Indonesia. Bapak Ibu Korwil dan seluruh struktur yang saya remati. Bapak Ibu peserta di kelar jaring manajemen Google Classroom senusantara yang berbagi. Puji syukur mari kita panjatkan Alhamdulillah sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apa dan mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan bapak Ibu yang saya hormati perkenalkan nama saya Susulwab Nusantoso dari SMA Negeri 1 Sapuran Kabupaten Wonosobo selaku bos Kemudian Kemudian sebagai moderator pada kelihatan kali ini saya bapak Ibu Kurnia Minsip Sedi Beliau merupakan guru biologi di SMA 2021 Beliau Sebelum acara saya serahkan sepenuhnya kepada moderator terlebih dahulu saya ingatkan kepada bapak Ibu peserta untuk terlebih dahulu menonaktifkan mikrofonnya selanjutnya untuk mengefektifkan waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Kurnia Minsip Sedi selaku moderator itu sepenuhnya kami persilahkan terima kasih kepada Hors Bapak Susilo Ibnu Samposo Sedi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Yang terhormat Ketua Bungun Guru Mengajar Untuk Nusantara Bapak Sri Wahono SPD Yang terhormat Ketua Umum PB PGSI Bapak Doktor Muhammad Fatah MPD Yang Kami Hormati Bapak Ibu Korwil dan Instruktur Guru Mengajar Untuk Nusantara Yang Kami Hormati Dan Kami Banggakan Bapak Ibu Peserta Manajemen Google Kerjasama PGS Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia PEMB Uji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Hirobil Alamin Karena Hanya Atas Perkenannya Kita Dapat Hadir Pada Acara Video Conference Penutupan Declad Daring Management Google Classroom Kerjasama Bumun PGSI Kami Kami Ucapkan Selamat Datang Dan Terima Kasih Kepada Seluruh Peserta PIKON Pada Malam Hari Ini Ijinkan Saya Untuk Memandu Acara Pada Kegiatan Malam Ini Acara Segera Dimulai Bapak Ibu Yang Berbahagia Marilah Kegiatan Penutupan Diklad Daring Management Google Classroom Kerjasama Gumun Dan PGSI Kita Buku Sama Dengan Membaca Basmala Bismillah Hiroshman 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 Terima Kasih Bapak Ibu Hadir Yang Ini Acara Pada Malam Hari Ini Marilah Kita Memanjakan Doa Kepada Tuhan Yang Maha Asa Yang Akan Dipimpin Oleh Bapak Harry Mustakim SPDI Kepada Bapak Harry Mustakim SPDI Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah segenap pengurus gumun, para korwil dan instruktur, serta para peserta diklad daring, orang-orang yang senantiasa berkarya dan berbagi, berkreasi demi mengembangkan diri. Karuniakanlah pengetahuan kepada kami, limpahkanlah kemanfaatan dan keberkahan kepada kami. Ya Allah, Ya Rabbi, jadikanlah acara ini sebagai acara yang berkah dan memberkahi. Ya Allah, Yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan khilaf kami, bila mana selama pelaksanaan diklad ini terselip dosa dan khilaf pada diri kami. Jadikanlah kelihatan diklad kami ini sebagai... Sekian dari kami. Terima kasih kepada Bapak Heri Mustakim, SPDI Bapak Ibu Hadia, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya Marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang dilanjutkan lagu Mars Rumun Kepada tugas Ibu Tati Winarni, SPDI, silakan Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! sarjana, yang netabene kita semuanya sudah mungkin pasca belajar di sekolah kita masing-masing, tetapi yang namanya belajar itu tidak ada berhentinya. Yang namanya belajar itu senantiasa harus kita pupuk terus mulai dari ayunan ibu sampai nanti ke liang lahat. Dan ini keutamaan dari mencari ilmu itu bagi kita selaku guru ini upaya kita untuk meningkatkan yaitu kompetensi kita. Terutama dalam hal ini kita di masa PCC ini yaitu kita dibutuhkan yaitu kompetensi untuk penguasaan IT. Nah untuk itulah pada sempatan Diktar Gumun PGSI yaitu manajemen Google Classroom ini kita semuanya berkumpul dalam rangka untuk belajar bersama. Kita tidak ada yang paling pandai tidak. Semua dari kita, kita belajar. Walaupun saya mungkin hanya sifatnya mengamati, walaupun saya mungkin di grup-grup hanya sifatnya hanya untuk mengamati, tetapi sebenarnya saya belajar dari teman-teman, dari para peserta semua. Oh ternyata ketika ada kasus hal yang demikian, saya nanti untuk kasus misalnya soal online saya harus begini. Misalnya ada kasus pelotagon misalnya animasi 3D, kita tidak bisa install di HP, ternyata bisa di install di laptop. Ini pengetahuan-pengetahuan baru, sesuatu yang baru yang ketika kita bisa belajar bersama, ketika kita belajar dengan teman sebayang, itu ternyata lebih baik dan lebih memutuskan moda diri kita. Untuk itulah, maka Bapak-Ibu kami pesankan jangan bosan-bosan kita untuk senantiasa belajar, 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 dan belajar terus. Belajar tentang disiplin ilmu kita masing-masing, belajar tentang IT, belajar tentang agama kita. Agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Bapak-Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua BGSI Persatuan Buru Seluruh Indonesia, Bapak Dr. Fatah MPT yang kami hormati, diizinkan pada kesempatan malam hari ini untuk melaporkan kegiatan digedar BGSI Management Google Classroom. Ada pun manajemen Google Classroom diikuti oleh 1.050 orang, kemudian terbagi menjadi 36 grup dengan 16 korwil, di mana beberapa grup ini tugasnya adalah untuk mengintensifkan yaitu pembelajaran manajemen Google Classroom. Ada pun materi pada manajemen Google Classroom, ada kurang lebih secara garis besar ada 5. Yang pertama itu tentang Google Classroom itu sendiri, kemudian yang kedua adalah RPP satu lembar, satu semester, kemudian yang ketiga teknik online, teknik soal online dengan teknik skrip, kemudian yang keempat adalah video pembelajaran dengan menggunakan animasi 3D Protagon ataupun video pembelajaran dari video handphone kita. Kemudian yang kelima adalah unggah YouTube. Ini adalah secara garis besar materi yang kita pelajari di manajemen Google Classroom. Memang sengaja manajemen Google Classroom pada awalnya adalah mungkin sederhana, jadi secara ketika kita mendengar Google Classroom, barangkali kita akan terbesit di dalam benak kita, manajemen Google Classroom itu hanya semacam LMS yang biasa, yang sederhana. Tetapi ketika kita bisa kreasi dengan yang lain, seperti tadi RPP satu lembar, satu semester, kemudian soal online dengan Google Classroom, dengan teknik skrip akan lebih mempercepat kita ketika kita membuat soal, apalagi di saat-saat ini kita baru mengadakan penilaian akhir semester, sehingga ini hendaknya Bapak Ibu Guru untuk bisa mencoba menggunakan teknik skrip ini untuk mempercepat kegiatan membuat soal online dan hampir kemarin. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan video pembelajaran. Ternyata video pembelajaran menggunakan kain master ataupun menggunakan animasi pelotagon 3D, ini nanti akan sangat membantu kita untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran. Dan kita bisa kemas di dalam, yaitu Google Classroom, kita bisa masukkan ke Google Classroom, walaupun sebenarnya video pembelajaran ini secara mandiri atau bisa berdiri sendiri bisa. Cuma mungkin ketika kita nanti kita sampai terlewat WA, itu akan memperbesar memori yang ada di WA, sehingga tidak bisa tertransfer dengan baik. Maka kita kemas di manajemen Google Classroom. Yang berikutnya, untuk waktu iklan pembelajaran manajemen Google Classroom, itu selama kurang lebih satu bulan, bahkan mungkin ini kita tambah waktunya untuk upaya kita bisa memberikan kesempatan kepada para peserta sejumlah 1050 untuk bisa lulus. Harapannya, harapannya bapan kami itu semakin banyak berarti akan mengembangkan ilmu yang kita terapkan, ilmu yang kita belajar untuk kita terapkan di sekolah masing-masing. Dan sampai batas akhir waktu untuk 1 Desember ini, Alhamdulillah, dari 1050 orang, itu yang sudah lulus adalah 273. Kemudian yang remedy ataupun yang masih merah linknya, itu ada sekitar 14. dan harapannya dari 14 yang masih merah, ini mau mengikuti kegiatan remedy. Bahkan nanti tidak menutup kemungkinan untuk peserta-peserta yang belum mengerjakan, barangkali masih banyak kegiatan di sekolah, masih ada waktu. Kami tunggu sampai tanggal 5 Desember untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Insya Allah, dengan senang hati kami akan sampaikan atau susulkan yaitu sertifikat diklat manajemen Google Classroom. Demikian untuk sambutan dan sekaligus laporan kegiatan manajemen Google Classroom. Pada malam hari ini, kami mewakili dari seluruh koordinator wilayah, atau korwil dari Aceh sampai Papua dan Papua Barat, dan sekaligus instruktur-instruktur lumun. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pembimbingan, apabila di dalam membimbing para peserta semuanya, ada yang terkenan dari putur kata, ataupun dari perilaku kami, Panitia dan Korwil sekaligus instruktur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Masukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Seriwakonur, yang telah memberikan sambutan dan laporan penyelenggaraan kegiatan diklat dari manajemen Google Classroom. Terima kasih pula kami haturkan kepada Bapak Waho, yang tidak penanglah untuk mengajak dan memotivasi kita untuk senantiasa melakukan peningkatan potensi diri. Bapak, Ibu, sekalian yang berbahagia, meningkat acara berikutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus penutupan secara resmi kegiatan labering manajemen Google Classroom. Kerjasama umum dan PGSI oleh Ketua Umum PB PGSI, Bapak Doktor Muhammad Fatah MPD. Kepada yang terhormat, Bapak Doktor Muhammad Fatah MPD, dipersilakan. Mohon maaf, Bapak Ibu semuanya, sepertinya Bapak Ketua Umum PBB PGSI sedang terkendala sinyal untuk join kembali ke room kita pada malam hari ini. Selanjutnya, bagaimana Pak Waho? Mungkin saya wakili saja untuk menutup kegiatan diktar umum PB PGSI ini, karena beliau-nya sepertinya tadi sudah masuk, cuma ini kayaknya tidak masuk lagi mungkin terkendala sinyal. Bisa kami wakili langsung? Terima kasih. Berhubung, ada kesulitan sinyal untuk Bapak Doktor Muhammad Fatah MPD untuk join kembali ke room kita. Maka untuk kegiatan penutupan secara resmi kegiatan diklar dari manajemen Google Classroom kerjasama BUMUN dan PGSI akan dilaksanakan oleh Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara Bapak Sri Wahono SPD kepada Bapak Sri Wahono SPD dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya telah disampaikan kepada saya kembali untuk bisa menutup kegiatan bidar umum PGSI manajemen Google Classroom pada malam hari ini yang beliau seharusnya beliau Bapak Doktor Muhammad Fatah MPD berhubung beliau sampai sekarang masih terkendala sinyal tadi sudah masuk tetapi beliau left lagi yaitu untuk mempertingkat waktu kami wakili saja untuk penutupan pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati untuk acara bidar BUMUN, PGSI dengan tema manajemen Google Classroom yang telah dilaksanakan selama satu bulan mulai dari 15 Oktober sampai 15 November pada malam hari ini resmi kami nyatakan ditutup dengan jumlah pelulusan 273 yang sudah lulus dan 14 yang remedi dan ada pun nanti untuk sertifikat setelah penutupan ini akan bisa Bapak Ibu unduh langsung lewat WA masing-masing dengan nomor juga sama dengan nomor ketika Bapak Ibu mengunduh undangan jadi sama nanti Bapak Ibu langsung bisa ketik nomor yang kemarin kita share ke admin WA GUMUN nanti akan langsung Bapak Ibu terima sertifikatnya bagi Bapak Ibu yang nanti masih ada revisi ataupun salah-salah nama masih kami bisa kasih waktu untuk ralat saya kira demikian mari kita tutup di Bapak Ibu BGSI pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 penutupan di Bapak Ibu BGSI resmi kami nyatakan di tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Sri Wahono SPD yang telah menutup secara resmi kegiatan di Cloud Daring Management Google Classroom kerjasama GUMUN PGSI pada malam hari ini Bapak Ibu peserta di Cloud Daring Management Google Classroom Bapak Ibu adalah guru-guru hebat selama kurang lebih satu bulan Bapak Ibu begitu gigih bersama para instruktur dan koordinator wilayah dan didukung oleh pengurus guru mengajar untuk Nusantara tanpa mengenal lelah Bapak Ibu memenuhi tugas menghasilkan karya memotivasi diri meningkatkan potensi diri semua ini semata-mata untuk peningkatan pelayanan kepada para siswa tercinta untuk mengenang kegiatan indah ini marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kemesraan yang akan dipandu oleh Ibu Tatik Minarni dipersilakan tercinta 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 tercinta